Insya Allah ini akan kita rekam ya, jadi Bapak dan Ibu bisa mengikuti sesi-sesi sebelumnya. Nanti saya kirimkan link rangkuman materinya dari awal sampai dengan minggu keempat ini. Ada di link 3, nanti bisa diakses. Prinsipnya kami berharap selain materi dasar di Mikro Mentor tersampaikan, juga materi bisnis yang dari saya pribadi, yang mulai dari dasar sampai yang semakin ke detail-detailnya bisa kita sampaikan. Itu prinsip di mentoring bersama saya. Mungkin mentor-mentor yang lain punya ciri khas yang berbeda, tapi itulah masing-masing dari kami. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya kira bisa kita mulai acara pada malam hari ini. Saya coba akan share materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-ibu sekalian, malam ini kita masih diberi kesehatan. Terutama saya pribadi, bapak-ibu sekalian, sangat bersyukur bahwa 4 minggu ini, 4 pekan ini, saya bisa istiqomah di Rabu malam ini untuk bisa mengulas materi-materi yang diamanahkan kepada saya dari program Mikro Mentor ini, juga ditambah dengan materi-materi dari saya pribadi yang sedikit memperkaya. Sebetulnya ini hanya menunjang saja, karena materi yang saya bawakan itu sebetulnya juga ada di edu UKM ID. Jadi itu saya coba sampaikan sedikit demi sedikit, dan ini porsinya memang dari dasar sampai nanti semakin mendetail. Jadi terkait dengan ini, bapak-ibu sekalian, ini adalah yang keempat, yaitu keamanan cyber. Tapi sebelum itu saya akan coba, maaf, agak sensitif. Jadi ini adalah materi keamanan cyber yang pertama. Materinya ada tiga, Pak, sebetulnya. Saya nggak tahu apakah ini bisa selesai malam ini atau nanti lanjut di pekan-pekan berikutnya. Tapi materi ini sangat penting, Pak, karena kasusnya sangat banyak. Jadi banyak orang sudah usaha sukses, ternyata akunnya dibobol, rekeningnya dibobol, dan lain sebagainya. Jadi gadget-gadgetnya itu jadi sumber masalah bagi dia. Jadi apa yang sudah dikerjakan itu kadang jadi sedikit geloh, terus membobol ke akeh-akeh, ternyata jadi uangnya hilang, terus akunnya hilang, terus kemudian ada juga yang karena masalah ini citra kita, image kita jadi jelek. Bagi contoh mungkin yang sering kita alami, kalau Bapak-Ibu punya teman yang pakai WhatsApp, itu kan beberapa juga sering kita dengar WhatsApp-nya dibaca orang dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya keamanan cyber ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini lebih ke tindakan preventif, bahwa ini harus kita pahami, harus kita kuasai, karena zamannya memang sudah berubah, Pak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika ada fasilitas, itu tentu saja ada risiko dari fasilitas yang kita pakai. Kalau pakai acuan dari Huawei Security, mereka memakai konsep ABC, jadi A itu assume nothing, B-nya believe nobody, dan C-nya adalah check everything. Jadi ABC ini selalu kita lakukan, betulnya, jadi misalnya assume nothing, kita tidak boleh berasumsi terhadap segala sesuatu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau memang kita tidak tahu, ya kita tidak usah klik link apapun yang masuk kepada kita. Misalnya ada link, biasanya kan disebar, ada hadiah sekian ratus juta, silahkan diklaim melalui link ini. Kalau Bapak-Ibu memang tidak tahu, jangan berasumsi, Pak. Kita yang pasti-pasti saja, karena di dunia digital ini semua bisa jelas jejaknya. Kemudian B-nya adalah believe nobody, jadi Bapak-Ibu sekalian, terutama yang punya akun, kita tahu ada username dan password, maka tidak serah pantasnya dan tidak selayaknya, kita menyebarkan informasi yang rahasia ini. Jadi jangan sampai password dibagikan kepada orang-orang yang tidak kita kenal, gitu ya. Begitu pula juga pin, dan lain sebagainya, karena resikonya terlalu besar, Bapak-Ibu sekalian. Jadi akun, sebuah akun itu sebuah aset, Bapak-Ibu sekalian. Bayangkan ketika akun ini bisa dibobol oleh orang, maka rusaklah aset kita, gitu, kira-kira gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah C, yaitu check everything. Jadi secara berkala, Bapak-Ibu sekalian harus mengecek, gitu ya. Nah, checking ini sangat penting, gitu ya. Karena melalui checking ini kita jadi tahu, gitu ya, ke seberapa tingkat keamanan kita. Misalnya ada update atau tidak yang terbaru, maka ketika sudah ada update-nya, maka silakan di-update untuk aplikasi. Jadi, para pembuat aplikasi ini terus melakukan update, salah satunya adalah dari sisi keamanan, gitu ya. Bisa kita tahu, seperti Windows pun membuat update dari versi Windows terdahulu, gitu ya. Sampai sekarang ada Windows 7, 8, 9, 10. Dan ini lumrah dilakukan oleh mereka, gitu ya. Karena teknologi ini selalu punya celah, gitu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, itu sebagai motivasi ya, bahwa ABC itu harus bisa kita laksanakan. Ini mengulangi yang kemarin-kemarin, bahwa yang belum bergabung, gitu ya. Bahwa saya di sini adalah sebagai mentor untuk program Sikap UMKM dan Transumi. Jadi, Sikap UMKM itu untuk digitalisasi produk ataupun usaha Bapak-Ibu sekalian, sedangkan Transumi adalah legalitas usaha. Ini adalah program dari Kementerian Koperasi dan Mercy Corps Indonesia. Jadi, di sini nanti kalau Bapak-Ibu sudah tergabung di ProMentor, gitu ya, nanti bisa melakukan penelian mandiri. Ini penting kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana, sebetulnya, Bapak-Ibu sekalian. Juga saya selaku mentor juga bisa mengetahui, Bapak-Ibu sekarang kapasitasnya seperti ini, gitu. Jadi, ini lebih kepada penelian mandiri kita, gitu ya. Ya, apa adanya saja, gitu. Ini sebagai contoh yang punya Hubatari, gitu ya. Jadi, sudah mulai sejak 2020 sampai sekarang, gitu ya. Saya bisa membaca profil Bapak-Ibu Batari dari akun MikroMentor-nya. Jadi, bagi yang belum, ya, silakan ini. Saya lihat di sini sudah semua, jadi bisa kita lewati ya. Ini juga bisa kita lewati. Prinsipnya kalau sudah buat profil yang terhubung dengan saya, kita bisa melanjutkan mentoring ini. Dan juga bisa lewat MikroMentor untuk percakapannya, karena lebih fokus ya, nanti saya buka di situ, atau lewat WhatsApp nanti ya, bisa lewat bu kita atau lewat saya. Ini saya ulas lagi materi yang minggu pertama, gitu ya, tentang kebutuhan dari Bapak-Ibu sekalian, gitu ya. Ada yang butuhnya diarahkan, ya, ketika kompetensi dan motivasinya kurang, gitu ya. Tapi ada juga pribadi-pribadi yang hanya butuh edukasi dan mentoring. Jadi, motivasinya ada, gitu ya, tapi kompetensinya kurang. Nah, ini kita bisa lakukan edukasi atau mentoring. Dan untuk yang motivasinya kurang, tapi kompetensinya sangat bagus, gitu ya, kita bisa coba motivating. Sementara coaching, jadi orang-orang yang sudah, punya kompetensi yang baik, gitu ya, kemudian dia juga sudah punya motivasi, maka hanya butuh coaching. Jadi coaching itu, dia tidak diajari apa-apa, Bapak-Ibu sekalian, tapi hanya diberi pertanyaan yang kita arahkan. Jadi, prinsipnya, yang lebih tahu tentang usaha ini adalah Bapak-Ibu sekalian. Seorang coaching, seorang coach saya misalnya sebagai coach, itu hanya memberi pertanyaan untuk memperjelas kondisi Bapak-Ibu sekalian. Karena yang lebih paham adalah Bapak-Ibu sekalian. Nah, selama sesi coaching misalnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian Bapak-Ibu bisa jawab, ya, sesuai dengan realitas. Kemudian nanti akan didapatkan solusi-solusinya. Jadi, ini lebih pada mengungkap kemampuan terpendam dari Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini juga berlaku untuk Bapak-Ibu yang punya karyawan anak buah, ya. Karena tipe-tipe karyawan kita itu berbeda-beda. Mana yang harus kita perlakukan sebagai diberi arahan, ya. Pokoknya, waktu tidak bisa, tidak harus disuruh. Nah, ini tipe-tipe yang arahan, ya. Ada juga tipe karyawan kita yang perlu diedukasi atau mentoring. Ada juga yang cukup dimotivasi, dia sudah bagus. Dan ada yang manajer-manajer yang berprestasi ini sudah rata-rata, ya, sudah punya pendidikan tinggi, sudah punya motivasi yang tinggi, maka dia hanya perlu di-coaching saja. Ini materi minggu pertama. Ini sudah saya coba di, apa, di POM, ya. Hasilnya, ya, memang seperti ini. Ada yang butuh edukasi, ada yang butuh coaching, gitu, ya. Rata-rata sudah punya motivasi yang baik. Ini POM-nya juga sudah saya share kemarin. Silakan kalau mau dicoba lagi. Kemudian pada minggu kedua, saya menyampaikan tentang perbedaan manajer dan leader. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, seorang manajer tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang membutuhkan leadership. Jadi, dia hanya bisa mengerjakan sesuai dengan arahan. Ketika terjadi masalah dan itu butuh inovasi, maka seorang manajer akan punya keterbatasan untuk itu. Jadi, Bapak-Ibu sebagai pemilik usaha, itu harus bisa menjadi leader. Nah, apa saja kriteria-kriteriannya, itu sudah saya sampaikan pada minggu yang kedua, pada pekan kedua, sudah ada. Bahkan ada penilaian mandiri gitu ya. Sama seperti sebelumnya, saya kasihin Google POM untuk menjawab 15-16 pertanyaan gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan bisa dilihat. Apakah Bapak-Ibu ada di posisi manajer atau Bapak-Ibu ada di posisi leader? Nah, ini sudah saya share juga link-nya pada pekan yang lalu. Kemudian, pada pekan yang ketiga, yang kemarin, kita masuk pada visi dari leadership. Jadi, seorang leader itu harus punya visi yang seimbang Bapak-Ibu sekalian. Jadi, saya sudah sampaikan ada lima hal ini, di mana semuanya harus seimbang Bapak-Ibu sekalian. Jangan sampai ketika Bapak-Ibu punya usaha sukses, uangnya banyak gitu ya, karena orientasinya ke situ gitu ya. Tapi, keluarga Ibu atau keluarga Bapak tidak terurus ya. Apa gunanya uang kalau keluarga akhirnya berantakan. Kemudian, ketika kita bekerja terukeras misalnya, kemudian kita sakit, maka apa gunanya itu? Maka, seorang leader harus juga punya visi kesehatan. Juga sama halnya di bidang sosial, dan juga di bidang spiritual. Jadi, Bapak-Bapak-Ibu sekalian, tahuilah bahwa pengusaha-pengusaha yang suksesnya itu kebetulan gitu ya. Biasanya mereka secara spiritual juga lebih baik gitu ya. Ketimbang dengan yang masih nanggung-nanggung gitu, seperti itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa untuk membangun visi itu, Bapak-Ibu harus bisa menjelaskan semua hal ini gitu ya. Kemarin juga sudah saya share form-nya gitu ya, bahwa outcome yang kita bangun ini, ini harus bisa Bapak-Ibu detailkan, harus bisa Bapak-Ibu menjelaskan. Karena nanti semua hal ini, misalnya dari ekologi, dari ekologi itu, semua hal yang ada di sekitar Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Kemudian ada evidence, evidence, kemudian motivasi. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa dijelaskan oleh Bapak-Ibu sekalian. Sehingga nanti Bapak-Ibu bisa menjalankannya dengan lebih bersemangat, energinya lebih positif, dan kita tahu batasan-batasannya. Jadi, tanpa visi yang jelas, sangat berat Bapak-Ibu untuk bisa mempertahankan sebuah usaha gitu ya. Tentu nanti ada batasannya, kita sudah menjalani visi, dan kemudian ada kalanya kita harus beralih kepada usaha yang lain misalnya. Jadi, visi ini juga harus fleksibel, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, tidak terus dipaksakan ya. Ketika kita tidak nyaman, kita tidak bersemangat, maka mungkin itu bukan visi kita. Maka dari itu nanti di form-form selanjutnya, di sini, itu sudah ada beberapa pertanyaan gitu ya. Itu yang harus Bapak-Ibu jawab gitu ya. untuk mempertegas tentang visi Bapak-Ibu sekalian. Baik, Bapak-Ibu itu mengulang yang minggu lalu. Sekarang kita masuk di materi selanjutnya, yaitu tentang keamanan cyber. Materi sudah siap, bisa diunduh di sini. Nanti saya tunggu kita sampaikan link-nya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, sama seperti sebelumnya, ini materinya dalam bentuk presentasi ya. Jadi, terkait dengan pandemi COVID ini, usaha itu ternyata bertumbuh, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, yang UMKM ini sekarang sudah mulai menjalankan aktivitas melalui platform digital. Nah, inilah zamannya gitu ya, bahwa kita mau nggak mau harus memanfaatkan ini. Namun demikian juga memang belum begitu banyak, Bapak-Ibu sekalian. Baru sekitar 23,8 persen yang benar-benar bisa total di daring ini. Dan ini ada data selama Agustus Januari sampai Agustus 2020, ada 190 juta serangan cyber. Nah, nanti kita bahas satu ke satu ya. Dan ini naik ya. Naik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Karena memang di masa pandemi, ternyata sistem online itu bekerja cukup baik ya, cukup efektif. Sehingga penjahat-penjahatnya pun juga luar biasa gitu ya. Baik Bapak-Ibu, ini agenda kita pada hari ini gitu ya. Kita akan jelaskan apa sih itu keamanan cyber ya. Nanti sampai dengan taktis-taktisnya di bagaimana kita memperbarui pertahanan kita. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keamanan cyber, jenis penyerang, dan lain sebagainya, akan kita jelaskan. Jadi Bapak-Ibu, sederhananya keamanan cyber di sini adalah semua hal yang terkait dengan gadget Bapak-Ibu sekalian. Sederhananya seperti itu. Karena gadget Bapak-Ibu ini terhubung dengan internet, sehingga dia bisa mengakses ataupun diakses. Nah ini sederhananya gitu. Jadi keamanan informasi terkait dengan gadget Bapak-Ibu sekalian. Karena di dalamnya ada jaringannya. Jadi resiko cyber ini, apa sih kerugiannya gitu ya. Nah ini bisa kita lihat di sini. Jadi resikonya bisa jadi keuangan, kerugian keuangan. Misalnya Bapak-Ibu dapat informasi, mendapat hadiah. Kemudian Bapak-Ibu disuruh ke ATM ya. Ini di masa lalu gitu ya. Disuruh ke ATM. Terus dipandu oleh si penelpon untuk melakukan serangkaian tindakan yang ternyata kita itu dipandu untuk transfer ke rekening dia. Kira-kira gitu. Ini di masa lalu kasusnya cukup banyak gitu ya. Kemudian ada juga yang hanya mengganggu. Nah ini kebanyakan orang-orang iseng gitu ya. Ganggu gitu ya. Misalnya hack Facebook. Terus kemudian Facebooknya dipakai untuk minta pulsa gitu ya. Ke orang-orang yang dalam jaringan pertemanannya. Sama juga ketika WhatsApp di-hack, rata-rata minta pulsa gitu ya. Bayangkan ketika dia bisa berbuat lebih. Misalnya ya meminta username dan password email gitu ya. Sehingga dia bisa mengakses ke seluruh fitur-fitur yang terkait dengan email misalnya. Karena kita tahu sekarang hampir seluruh fasilitas itu itu terhubung dengan email. Atau Bapak-Ibu sekalian, ada yang merusak reputasi usaha. Jadi bayangkan nomor Bapak-Ibu dipakai untuk menipu. Misalnya gitu ya. Nah ada juga teman saya juga, itu juga rusak reputasinya gitu ya. Karena ya hal-hal kayak gitu lah. Jadi ada yang ngaku saya dihamili misalnya gitu ya. Bayangpun kita nggak melakukan apa-apa, ternyata reputasi kita dirusak gitu ya. Atau kita malah dituduh penipu misalnya. Nah itu seperti itu. Jadi resiko-resiko ini ada Bapak-Ibu sekalian. Nah dan sudah terjadi banyak kasusnya, maka Bapak-Ibu harus pas pandang. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, jadi Bapak-Ibu sekalian, resiko ini bisa datang bahkan dari orang yang awam gitu ya. Karena sekarang ini Bapak-Ibu sekalian, informasi demikian bebasnya gitu ya. Sampai tutorial ya, atau panduan hack itu banyak Bapak-Ibu sekalian. Banyak tutorialnya, ada di internet gitu ya. Bisa dilihat di Youtube, dan lain sebagainya. Kemudian, berikutnya adalah orang asing ya. Jadi, walaupun ponsel Bapak-Ibu sekalian ada di kamar gitu ya, tapi sehatanya bisa dicuri dari jarak jauh. Atau mungkin ada menggunakan aplikasi tertentu gitu ya. Itu juga bisa. Jadi, kita harus tahu bahwa sumber-sumber resiko ini bisa datang dari mana saja. Dan, tadi, motifnya bermacam-macam ya. Ada yang rata-rata memang motifnya keuangan gitu ya. Mencuri data, atau kredit, atau identitas ya. Atau yang terakhir, KTP kita, itu bisa digunakan oleh orang lain untuk pinjaman online. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini juga penting ya. Semua yang digital itu, kalau bisa juga kita berusaha patasi ya. Jadi, misalnya, contoh KTP, jangan dikirim versi berwarnanya, Bapak-Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya diminta, ya cukup diberikan yang versi hitam putihnya. Itu contoh-contoh saja ya. Atau misalnya, misalnya, terkait dengan OTP ya. Ini biasanya diminta lewat WhatsApp gitu ya, untuk menyedot saldo, gopay. Jadi, uang sekarang itu kan elektronik ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, resiko kesedotnya juga, juga luar biasa gitu ya. Maka, hati-hati, kalau ada orang minta OTP ya, autentikasi untuk itu, untuk suatu pembayaran, apapun, kalau itu memang orang tidak dikenal gitu ya, tadi, resiko yang pertama, jadi assume nothing, jangan berasumsi. Kalau memang nggak tahu ya sudah, abaikan saja, kira-kira gitu. Dan, ini juga, ada motif lainnya ya, misalnya, politik, dan lain sebagainya. Tapi, rata-rata memang, lebih banyak keuangan, atau iseng ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan, keisengan ini, mungkin, lebih banyaknya, ini gitu ya. Misalnya, website di Bobo, dan sebagainya, itu juga terkait dengan, keamanan gitu ya. Dan ini, iseng-iseng berhadiah gitu ya, kayaknya. Jadi, memang kita harus, waspadai, dengan, semua jenis penyerang ini. Nah, ini, sebagai contoh, ada orang ngaku-ngaku, dari kasir Indomar. Kemudian, dia minta, kode, watcher. Dia minta, di screenshot, lalu dikirim. Nah, ini. Kalau memang, kita tidak tahu, orang ini, kita tidak usah, berasumsi gitu ya. Abaikan saja, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, memang, ini mungkin, ano ya, kesannya, kasar gitu ya. Tapi ya, kira-kira beginilah. Kita harus tegas gitu ya. Kalau nggak tahu, ya nggak tahu gitu saja. Jangan berasumsi, yang melebihi kapasitas gitu ya. Jadi, tahu atau tidak tahu, tidak usah berasumsi. Ini juga sama, ada nomor dari, ngaku-ngakunya, BCA ya. Nah, ini bayangpun, akhirnya, dana-nya terkuras ya. G. Nah, ini juga harus kita hindari. Tadi, kalau Bapak-Ibu memang tidak tahu, ini, nomernya ini, jelas gitu ya. Kalau, kalau BCA itu kan, dia nggak pakai, kayak gini ya, dia pakai nomor customer service, gitu. Jadi, waspadalah terhadap orang yang ngaku-ngaku. jadi, rata-rata para penjahat ini, dia, menyerupai, Pak. Berusaha menyerupai. Seolah-olah terlihat seperti, seperti legal, seperti asli, dan seperti itulah. Jadi, kalau memang nggak tahu, ya sudah. atau kita balik sekarang, Bapak-Ibu bisa cross-check, gitu ya, kepada orang-orang yang di sekitar Anda, ini bener nggak, gitu ya. Karena bisa jadi, Bapak-Ibu sekalian, orang-orang di sekitar kita itu, dia juga punya pengetahuan yang lebih dulu daripada kita. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan ya, tentang informasi-informasi yang nggak jelas seperti ini. Ini juga sama ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, di masa ini juga ada juga ya, penipuan yang seolah-olah itu memberikan bantuan UMKM atau bantuan COVID, gitu ya. Dan ini juga surat elektronik, jadi email. Jadi, menggunakan phishing. Nanti apa itu phishing akan kita jelaskan, gitu ya. Jadi, berikutnya, semakin, jadi orang-orang saat ini banyak yang bekerja dari rumah, terhubung dengan jaringan. Nah, ini juga yang menyebabkan resiko semakin meningkat ya. Jadi, semakin kita terhubung di internet, kalau kita tidak hati-hati, Bapak, nah, ini tadi, hati-hati tadi, A, A, B, C tadi, harus tidak berasumsi apa-apa ya. Kalau tahu-tahu tidak, ya tidak tahu. Terus tidak mudah percaya terhadap orang yang tidak kita kenal ya. Untuk password, ya memang tidak boleh. Tidak boleh dikasih tahu. Itu saja. Jadi, kalau ada yang tanya, ya nggak tahu. termasuk juga PIN misalnya, ada yang tanya, ya nggak tahu. Kemudian harus cek, cek, nanti cek, ini siapa. Nah, seperti itu. Jadi, kita lihat ya, Asusnya cukup, cukup banyak, Bapak, Ibu sekalian, 88 juta serangan cyber. Ini menurut Badan Sandi Negara ya. dan formatnya ini, ada scamming, ada pising, dan ada malware. Nanti akan kita jelaskan satu-satu apa, apa sih maksudnya dari tiga hal ini. Jadi, Bapak, Ibu sekalian, ini adalah tantangan ya, di dunia keamanan cyber ya, bahwa 58% dari serangan itu sasarannya adalah teman-teman UNKM, Bapak, Ibu sekalian. Dan ini, kalau di total, kerugiannya juga cukup besar ya, 600 miliar dolar. Saya juga belum pernah megang uang segitu gitu. Tapi ya, penjahatnya juga berhasil gitu ya, banyak berhasilnya juga. Nah, semakin banyak informasi yang kita ketahui, paling tidak kita bisa terhindar, Bapak, Ibu sekalian, dari kejahatan cyber ini. Nah, ini, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko ya? Nah, ini, jadi, biasanya dari WA, ada beberapa dari WA ya, tadi, phishing, phishing itu menyerupai gitu ya, ngaku-ngaku dari BCA, dari perusahaan tertentu ya, kadang nanti linknya seolah-olah sama, padahal bukan gitu ya, bisa juga lewat email dan sebagainya. Jadi, Bapak, Ibu sekalian, kadang-kala gitu ya, teknik yang digunakan itu sama, nah, makanya ini, karena ada polanya, maka bisa kita pelajari gitu ya, kadang-orang juga banyak bercerita gitu ya, penipuannya kayak gini misalnya gitu ya, kemudian, ya, kalau kita mungkin menggunakan sepurusan besar gitu ya, ada ahli IT, nah, ini kita mungkin bisa gunakan gitu ya, tapi kita UMKM, ya, mau nggak mau, kita sendiri, Bapak, Ibu, yang harus bisa melindungi diri kita sendiri. Nah, di sini, di MikroMentor juga ada, Bapak, Ibu sekalian, namanya Global Cyber Alliance, jadi, ada toolkit-nya di sana, untuk usaha kecil, Bapak, Ibu bisa masuk di MikroMentor, kemudian mengakses dari sana. Jadi, paling nggak, kita bisa membangun disiplin, Bapak, 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 sedikit banyak bisa mengurangi risiko, hingga 85%, nah, ini cukup baik, karena memang penjahat-penjahat itu memanfaatkan ketidaktahuan kita, sehingga kita bisa dibodohi, diarahkan, sehingga mereka berhasil melancarkan niat jahatnya. Ini tadi, silakan bisa diakses, Bapak, Ibu sekalian, di dalam platform MikroMentor, nanti bisa Bapak pelajari sendiri ya, saya cuma kira-kira menjelaskan beberapa fitur yang ada di sana gitu ya, nanti bisa dipelajari sendiri Bapak-Ibu sekalian. ini juga sama ya, ada beberapa yang bisa dipelajari di sana. nanti ini juga sama lah ya, saya belum bisa cerita banyak, ini nanti lebih dipelajari Bapak-Ibu sekalian, bahkan nanti di sana Bapak-Ibu sekalian, ada namanya e-learning, jadi kita bisa melakukan pelajaran belajar sendiri, kemudian ada ujian yang Bapak-Ibu lakukan di sana gitu ya, kemudian kalau Bapak-Ibu sudah lulus, Bapak-Ibu juga akan mendapatkan sertifikat ya, untuk keamanan cyber ini. nanti Bapak-Ibu bisa lakukan sendiri ya. Nah, baik Bapak-Ibu sekalian, jadi untuk keamanan cyber ini, Bapak-Ibu tidak harus menjadi seorang ahli IT ya, karena nanti ada panduannya ya, kita bisa ikuti saja. Jadi yang pertama adalah, Bapak-Ibu harus mengetahui aset Bapak-Ibu sekalian ya, jadi kalau Bapak-Ibu sudah tahu apa saja, maka kita bisa tahu ya, apa yang sebetulnya kita lindungi ya, jadi misalnya perangkat apa saja yang Bapak-Ibu miliki ya, kemudian Bapak-Ibu memakai jaringan apa saja ya, kemudian gadget ini terhubung ke internet, apa saja ya, saya sekalian contohkan misalnya CCTV, CCTV ini bahkan ada yang terkoneksi online, sehingga orang-orang tertentu bisa mengakses ya, dari tempat dia di daerah sana, dia bisa mengakses CCTV kita ya, juga bisa lewat akun tertentu ya, juga aplikasi-aplikasi ya, yang lama, jadi inilah pentingnya mengupdate aplikasi Bapak-Ibu sekalian, karena salah satu fitter yang diupdate, itu adalah masalah keamanan. Oke, jadi misalnya ini Bapak punya laptop ya, ini rata-rata smartphone semua orang punya ya, kemudian ada yang lainnya, kemudian setelah kita tahu perangkat kita, apa saja, kemudian aplikasinya, apa saja aplikasi yang sudah ada gitu ya, nah, kemudian akun-akunnya apa saja ya, ada email ya, ada misalnya ini marketplace, ini juga aset serah harga yang perlu Bapak-Ibu lindungi ya, kemudian ada akun-akun yang terkait dengan perbankan ya, uang-uang yang sekarang itu bentuknya kan IP gitu ya, pembayaran elektronik, ini juga harus Bapak-Ibu inventarisir, jadi inilah yang harus Bapak-Ibu lindungi, kira-kira seperti itu ya, ada perangkat, ada aplikasi, ada akun, nah, semua ini harus Bapak cek everything ya, yang tadi C tadi, A, B, C, C-nya adalah cek everything, semua aset ini harus Bapak periksa secara berkala ya, apakah aplikasi dari Bapak-Ibu sekalian sudah update ya, kemudian untuk akun ya, ya mungkin ada beberapa anggota keluarga kita yang tahu ya, pastikan itu tidak bocor kemana-mana. Suatu ketika ya, bisa jadi misalnya, secara tidak sengaja, password kita tersebar atau diketahui oleh orang lain, nah, maka apa yang dilakukan, Bapak-Ibu harus segera mengganti password tersebut ya, jangan lupa, nanti juga diganti lupa, sehingga kita tidak bisa akses lagi, maka, poin penting yang lain yang harus Bapak-Ibu catat adalah, bahwa username dan password ini mungkin perlu di backup ya, dengan catatan-catatan mungkin, fungsinya sama seperti surat berharga Bapak-Ibu sekalian, karena akun ini juga bisa kita wariskan ya, kepada anak-anak kita dan seterusnya gitu, maka mungkin bisa Bapak-Ibu catat dan disimpan, sama seperti surat-surat berharga lainnya, seperti jasa dan sebagainya, kira-kira demikian, nah ini tadi, jadi batasi akses admin, kalau bisa yang akses itu orang-orang tentu saja ya, karena bukan tidak mungkin, dengan cuman orang dalam ya, sengaja maupun tidak disengaja ya, ini bisa terjadi, sehingga akan memungkinkan adanya akses pihak ketiga, jadi ini yang pertama, jadi membatasi akses itu juga, salah satu upaya kita untuk keamanan cyber, kemudian, ini tadi sudah kita jelaskan ya, nah ini nanti bisa dilihat ya, nah ini contoh saja ya, prinsipnya tadi, tiga tadi ya, ada perangkatnya, ada aplikasinya, kemudian ada akunnya gitu ya, kira-kira begitu, nah ini, tadi termasuk yang batasi akses tadi, jadi harus jelas siapa saja yang punya akses terhadap sistem yang Anda miliki ya, termasuk akun-akun tadi, tuliskan ya, jadi ketika sudah kita tuliskan, maka jelas yang tahu hanya si A dan si B atau si C gitu ya, atau hanya panjendengah sendiri, tapi jendengah juga harus punya salinannya, menjaga-jaga kalau lupa, walaupun betul-betulnya sekarang ada autentikasi dua faktor ya, jadi selain ke email, juga terkoneksi ke gadget kita, ke nomor HP kita, seperti itu. Nah berikutnya tadi, kita juga perlu memperbarui ya, jadi ini seperti, apa ya, vaksin mbak, Bapak Ibu sekalian, kalau di jaman sekarang seperti vaksin ya, ketika virus itu sudah yang terbaru, maka antivirus juga akan membuat, aplikasi ya, untuk menangkal virus yang spesifik, kira-kira gitu, jadi biasanya kita akan disuruh update gitu ya, update antivirus, update aplikasi antivirus, dan lain sebagainya, jadi untuk pembaruan ini sangat penting ya, karena para penjahat itu akan mencari dua hal ini Pak, kelemahan dan kekurangannya ya, jadi karena ini buatan manusia, Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini buatan manusia, maka dia selalu saja punya kelemahan atau kekurangan, nah penjahat-penjahat ini akan memanfaatkan hal ini gitu ya, maka satu-satunya cara bagi produsen aplikasi, dan kita gitu ya, ketika ada update-nya dari pembuat aplikasi, maka kita coba juga lakukan update gitu ya, nah nanti biasanya kalau di forum tertentu ya, biasanya aplikasi itu tetap ada forumnya ya, di sana ada komentar-komentar tentang pembaruan dan sebagainya, jadi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan informasi ini, ini yang sudah biasa kita pakai ya, untuk Android ada update-nya di Google Play, untuk iPhone juga ada di App Store, dan untuk yang pakai laptop dengan operating system Windows, ya ada Windows update-nya, termasuk saya Bapak Ibu sekalian, saya pakai Linux kebetulan, di Linux pun ada update-nya secara berkala gitu, jadi mereka juga berusaha mengembangkan ya, aplikasinya supaya lebih aman, dari waktu ke waktu. Nah ini ada namanya enkripsi Pak, jadi enkripsi ini adalah konversi sebetulnya, jadi misalnya, teks biasa gitu ya, jadi teks biasa, terus dikode menjadi tersambi gitu ya, misalnya kita, A misalnya ya, A itu kemudian di enkripsi, ya, menjadi wing misalnya, atau dengan simbol apa gitu ya, nah ini namanya enkripsi, jadi ketika nanti dibalikan lagi gitu ya, dia akan jelas, oh ini maksudnya ini, nah ini enkripsi maksudnya seperti itu, jadi konversi dalam bentuk lain, sehingga orang itu tidak bisa membaca langsung gitu ya, jadi harus ada kunci, istilahnya kunci, untuk membalikan prosesnya tadi. Nah ini untuk usaha-usaha yang sudah besar, ya sudah paham ya, orang-orang IT akan membuat enkripsi semua data gitu ya, termasuk juga di komputer, juga ada enkripsinya ya, jadi ketika kita login ya, di sebuah akun, itu juga beberapa website juga melakukan enkripsi, agar data yang keluar masuk dari komputer kita, itu tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga, kira-kira demikian. ada banyak aplikasinya ya, Bapak-Ibu bisa lihat nanti, di MikroMentor nanti. Oke, ini juga sama ya, jadi untuk data-data apa saja ya, termasuk ini Bapak-Ibu, mobile banking terutama ya, dia biasanya akan menyediakan update-nya gitu ya, kemudian untuk operating system, biasanya dia juga akan memiliki update-update terbarunya. Kemudian sama, di laptop juga demikian, itu juga ada update-update secara berkala, yang akan disampaikan di notifikasi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, itu materi standar dari MikroMentor ya, jadi ini Bapak-Ibu sekalian, jadi saya menyediakan seluruh tahapan, dari yang pertama ya, sampai yang terakhir, itu di sini, jadi ada di link di topic mentoring, itu Bapak-Ibu bisa ikuti dari awal, sampai yang begini, satu persatu ya, jadi misalnya ini ada video ya, nah video panduan yang pertama, kemudian video panduan yang kedua ya, termasuk juga ini presentasinya, ini ada presentasinya, ada presentasinya juga, nah setiap sesi, biasanya saya juga akan menyerah, menginformasikan tentang penilaian mandiri ya, itu juga ada linknya di sini, tinggal di klik saja, nah nanti akan terhubung ke perform yang dimaksud, ini juga penilaian mandiri, ini juga penilaian mandiri, jadi tujuannya nanti, materi tambahan ini bisa memperkaya, materi mentoring kita, jadi Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya secara nggak langsung, secara nggak terasa, sudah tiga pekan ini ya, ini masuk pekan yang keempat, mentoring ini berjalan, nah ini yang sekarang Bapak-Ibu sekalian, ini ada bonus materi juga, jadi ini Pak, Bapak-Ibu sekalian, inilah gambaran besar, dari materi yang saya sampaikan, jadi, kita sebut sebagai arah bisnis ya, bisnis direction, jadi ada Bapak-Ibu sebagai pemilik di sini ya, kemudian ada Bapak-Ibu sebagai leader ya, harus bisa memberdayakan tim, oke, tim, kemudian tim Bapak-Ibu sekalian ini, ini akan bekerja, oke, untuk customer ya, dan dari customer ini, inilah yang akan membesarkan bisnis Bapak-Ibu sekalian, jadi, customer adalah aset Bapak-Ibu, yang akan membesarkan bisnis, nah, dari bisnis ini, nanti Bapak-Ibu bisa melihat, selaku owner ya, akan seperti apa lagi, yang akan kita kembangkan, jadi roda ini terus berputar, Bapak-Ibu sekalian, semakin banyak dinamika, maka putarannya juga semakin banyak, nah, apa yang sudah kita lewati Bapak-Ibu sekalian, ini ada di tengah sini Bapak-Ibu sekalian, bahwa semuanya ini, digerakkan oleh visi, misi, dan tujuan, dan ketika Bapak-Ibu melakukan pembinaan terhadap tim, itu juga, mau nggak mau nanti semakin besar usaha, kita akan perlu yang namanya culture, nah, culture ini tentunya bisa SOP ya, SOP, standar operasi persegur, untuk menjalankan usaha gitu ya, baik itu culture yang ada di tim ya, culture yang ada di customer, maupun culture yang ada di bisnis kita, nah, selama proses ini berjalan Bapak-Ibu sekalian, maka semua proses ini ya, akan terbentuk menjadi culture, culture di usaha kita, nah, kira-kira demikian, maka mulainya, kita mulai, sudah mulai dari owner ya, selama tiga pekan ini, kita sudah mulai di sini, di owner, di mana owner ini yang punya visi, visi ini nanti akan dipahami oleh tim dari Bapak-Ibu sekalian, kemudian dari tim ini, akan menjadi customer gitu ya, kemudian customer inilah yang akan membesarkan visi Bapak-Ibu sekalian, dan ini terus berputar, berputar seperti itu, jadi, ke depan insya Allah bagus sekali ya, kita akan coba lebih detail lagi ya, bagaimana di tim kita, kemudian bagaimana di customer ya, mungkin lebih ke arah marketing, bagaimana meningkat, menciptakan value bagi konsumen ya, saya lebih senang sebetulnya customer ini pelanggan, jadi pelanggan itu adalah orang-orang yang, ya repeat order di kita, nanti saya pakai produk kita, pakai jasa kita, nah inilah yang coba kita bangun ya. nah nanti Bapak-Ibu sekalian, tentu setiap dari Bapak-Ibu sekalian, kondisinya beda-beda ya, maka saya akan coba menerapkan apa yang disebut cangking ya, cangking itu jadi menjabarkan gitu ya, karena penjabaran ini sangat penting Bapak-Ibu sekalian, untuk bisa membuat rencana hingga pada tahapan-tahapan yang spesifik ya, saya akan memberikan contohnya, share screen yang lain ya, nah ini, jadi ada namanya mind map, ya aplikasinya macam-macam Bapak-Ibu sekalian, tapi ini Bapak-Ibu sekalian ya, membantu kita untuk menjabarkan visi-visi bisnis kita, jadi ini sebagai contoh ya, misalkan ini Ibu Batari misalnya ya, beliau usaha PMP ya, kemudian, dari PMP ini apa yang Ibu Batari pikirkan gitu ya, kita berusaha jabarkan, mungkin bisa kita tulis ya, PMP Joko Maknyus, apa saja yang terkait dengan bisnis ini gitu ya, misalnya, taruhlah misalnya, ada namanya produk ya, kemudian apalagi, selain produk, mungkin ada yang namanya marketing ya, kemudian selain marketing, mungkin kita ada namanya distribusi ya, distribusi, kemudian, selain distribusi, mungkin ada, yang penting, pelanggan misalnya, kemudian ada lagi misalnya, tim ya, tim kita, tim, kemudian, ada lagi namanya, oh ini tadi kabus ya, produk, produk ya, jadi ada produk, ada pelanggan, ada marketing, ada distribusi, ya ini pokoknya hal, hal apapun yang, yang kira-kira bisa kita pikirkan, kita jabarkan gitu ya, sekarang kita mulai dari pelanggan misalnya ya, ada namanya, mungkin, ada pelanggan lama ya, pelanggan lama, kemudian ada yang pelanggan baru misalnya, kemudian di pelanggan lama misalnya ya, bisa kita inventarisir, pelanggan yang loyal misalnya, kemudian mungkin ada juga pelanggan yang hanya beli musiman misalnya, kemudian mungkin ada pelanggan yang dulu pernah beli, tapi cuma sekali, sekali beli misalnya, nah gini misalnya, kemudian untuk produk misalnya ya, produk kita juga mungkin punya beberapa produk ya, pangka saja produk lama, ada namanya produk lama ya, kemudian mungkin juga ada produk baru ya, kemudian mungkin ibu juga punya produk-produk yang dalam pengembangan ya, jadi belum dijual, tapi kita sudah punya pengembangan, ya pengembangan produk misalnya, nah seperti ini, kemudian kita jabarkan lagi, untuk produk yang lama ya, misalnya, yang lama ini kan bisa jadi ada yang, ada yang laris ya, laris, tapi juga mungkin ada yang kurang laris, ini kelihatan ya, nah ini kurang laris, kemudian, mungkin kita bisa jabarkan ya, yang laris misalnya, sorry maaf, larisnya ke samping, ini, ya, cukup saja A misalnya, sama B laris misalnya, kemudian yang kurang laris misalnya, ada C, kemudian D misalnya, kemudian untuk produk baru misalnya, ada E dan juga F misalnya, kemudian, ada yang pengembangan produk, jadi sudah kita coba buat, tapi belum kita pasarkan misalnya, ada produk, dua produk misalnya ya, G dan juga H misalnya gitu, nah kemudian, marketing gitu ya, kita juga perlu chunking down lagi gitu ya, apa saja yang terkait dengan marketing ini, misalnya konten ya, konten, yang termasuk konten ini misalnya, ada foto ya, kemudian ada video misalnya, oke, kemudian ada konten-konten bersasarkan tema-tema tertentu ya, temanya gitu, kemudian selain konten, marketing kita mungkin, terdistribusi di channel apa gitu ya, kita lewat channel apa, mungkin kalau kita jabarkan, dari channel ini, dari channel ini, mungkin ada yang lewat Whatsapp ya, kemudian mungkin, ada yang lewat Facebook, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang lewat Instagram misalnya, dan lain sebagainya ya, kemudian mungkin di marketing ini, Bapak Ibu punya program-program tertentu misalnya ya, misalnya apa ya, kita biasanya, marketing itu juga kan butuh, butuh perencanaan, maka kita bikin program-program, misalnya, diskon misalnya, kemudian selain diskon mungkin, seperti di toko-toko besar itu, beli 2 gratis 1 misalnya, kemudian, saya besarkan ya, mohon maaf, lupa saya kalau ini, nah, itu akan ke-1 misalnya, kemudian apa lagi misalnya, program paket, paket, bundling, jadi bundling itu, dia satu paket beberapa produk misalnya, kemudian ada lagi program, untuk yang hadiah mungkin ya, hadiah bagi yang beli grosir, nah, seperti ini, ini marketing, mungkin bisa Bapak Ibu jabarkan sendiri ya, sesuai dengan kondisi masing-masing gitu ya, kemudian distribusi, ini mungkin, distribusi itu mungkin ada yang Bapak Ibu, coba bikin agen misalnya ya, kemudian, reseller ya, kemudian ada sekarang yang lagi rame, dropship ya, dropship seperti apa gitu, kemudian, yang makanan mungkin lewat, go food dan sebagainya gitu ya, go food, atau mungkin, dan lain sebagainya gitu ya, kemudian, oh tim misalnya, nah tim, Bapak Ibu dibantu siapa misalnya, misalnya, kita contohkan, oh maaf, salah, salah, pencet, ini kan kita punya beberapa ini ya, ada distribusi, ada pelanggan ya, ya, ada marketing, ada produk, misalnya, timnya, tuh, salah lagi, untuk misalnya, produksi ya, misalnya ada, Jono misalnya, atau Jojo, di bagian produksi, kemudian, ada lagi, misalnya, parto, parto di, di bagian marketing, kemudian ada lagi, misalnya, tono, di bagian pelanggan, atau customer service ya, kemudian, ada lagi, misalnya, Yono, orang Jawa KP, Yono, Yono di bagian distribusi, atau delivery ya, nah ini, nah ini, ini, inilah, peta pikiran kita, dari bisnis kita ya, Bapak-Ibu sekalian ya, nah misalnya, saya akan contohkan berikutnya, semua ini kan, Bapak-Ibu harus tentukan prioritasnya ya, nah ini sebagai contoh, misalnya, kita akan mulai, dari pelanggan misalnya ya, kita akan menggarap, misalnya, pelanggan yang loyal, nah ini ada pelanggan yang loyal di sini, di sini ya, kita akan garap, dari pelanggan yang loyal ini, kita kasih prioritas ya, ini prioritas satu, nah, dari prioritas satu ini, ya, jadi apa yang akan kita lakukan, untuk pelanggan yang loyal ini, kita akan lihat di sisi yang lain, nah misalnya ini, di pelanggan yang loyal ini, akan kita kasih program, misalnya ya, program untuk, konsumen kita yang lama yang loyal, kita akan tawarkan ini misalnya, paket bundling, maka tim marketing, yang sudah menyiapkan program paket bundling, oke, berikutnya dia akan, menyiapkan kontennya, ini prioritas satu, ya, kemudian, dari sini, konten ini kan akan didistribusikan ke channel apa ya, nah, misalnya, karena dia pelanggan lama, maka kita akan, seluruhkan konten sini, melalui channel WhatsApp, misalnya, kita sudah punya nomornya, nah, seperti ini, kemudian, apa nih produk yang akan kita, tawarkan ke mereka ya, misalnya, kita kan tadi akan melakukan bundling ya, maka di produk laris ini, nah ini, yang A dan yang B itu, akan kita tawarkan ke mereka, ya, nah, kira-kira begitu, kemudian, bagaimana dengan tim kita, yang di atas sini, jelas, marketing, dia akan, siap bekerja, oke, untuk membuat konten-konten, yang akan disebarkan ke pelanggan lama, ya, kemudian, berikutnya, tono, sebagai customer service, dia akan menghubungi pelanggan, untuk menginformasikan, ya, tono, berikutnya, Jojo, bagian produksi, Jo, siap-siap Jo, ini, kita, minggu apa, dalam waktu dekat, akan melunching program, untuk pelanggan loyal, misalnya, termasuk, Yono, jadi pastikan, Bapak-Ibu sekalian, seluruh tim itu bekerja, gak ada yang nganggur ini, semua tim bekerja, untuk mensukseskan, program prioritas kita, nah, ini yang satu lagi, yang perlu ditulis, adalah, program ini, tentu ada durasinya, Bapak-Ibu sekalian, ini sebagai contoh, misal, kita tambah durasi, durasinya, misalnya, jangan lama-lama, 4 hari, jadi, dalam waktu 4 hari ini, antara tanggal 25, sampai tanggal 30, contoh, itu semua harus ter-delivery, jadi, konten siap, produksi siap, semua tim siap, mensupport, kira-kira, demikian, Bapak-Ibu sekalian, materi yang bisa, saya sampaikan, untuk, yang kesempatan kali ini, jadi, ini namanya, chunking down, ada lagi, Bapak-Ibu, namanya, chunking up, jadi, ini saya kasih contoh sekalian, misalnya, yang up ini, kita mencoba, mencari relevansi di atasnya, misalnya, Bapak sudah, punya, sebuah perusahaan, misalnya, CP, pangan abadi, misalnya, misalnya, seperti itu, saya berserahkan font-nya, seperti ini, jadi, dia, punya, usaha ini, BPSUKOMA News, misalnya, kemudian, mungkin, di suatu saat, dia juga, misalnya, punya produk, baso, enak, enak pol, misalnya, seperti ini, jadi, relationship-nya, ke sini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ke sini, mungkin, tapi ini, dalam masa, ini belum jalan, misalnya, ada peluang, dalam masa, riset pasar, nah, kira-kira demikian, untuk ibu sekalian, ini menjelaskan, presentasi, apa, slide presentasi, chunking down, dan chunking up, jadi, Bapak-Ibu sekalian, main map ini, akan membantu, Bapak-Ibu sekalian, untuk, memahami, masalah, dengan lebih detail, ya, nanti, mungkin, ada yang bisa, lebih dalam lagi, lebih banyak, ke sisi, dalamnya, atau mungkin, ini, selain, itu, bisa ditambah, hal-hal lain, misalnya, untuk lama, dan sebagainya, ini, akan membantu kita, Bapak-Ibu sekalian, untuk memahami, permasalahan, dengan lebih, jelas lagi, kira-kira, demikian, Bapak-Ibu sekalian, yang bisa, saya jelaskan, pada malam hari ini, sampai di sini, Bapak-Ibu, silahkan, tinggal bertiga, ya, Pak Johan, Alhamdulillah, masuk ikra, ini, ilmu, sangat, sangat baru, baru dengar sekali, ini, mainan baru, Pak, ini, dunia yang lain, bukan dunia saya, dan baru, meskipun, saya sudah mengerjakan, seperti itu, ya, sudah, dulu, muda itu, sudah mengerjakan, tapi memang, tidak tertata, karena tidak tahu, ilmunya, mudah-mudahan, ini ketemu, jindengan ini, banyak ilmu, yang, kebetulan, saya juga, sedang, prepare untuk, membuka usaha, yang insya Allah, juga, seriusan ini, tidak hanya, untuk satu, semis ini, tidak hanya, dua, dan insya Allah, juga akan, bersenis-senis, sehingga, ilmu seperti ini, ilmu yang beneran, seperti ini, itu, saya yakin, manfaatnya, sangat besar, jadi, mohon, nanti, jenis selanjutnya, lebih ribet, bagus, genas, jalan, jalan itu, benar, orang, nabrak, jalan, nabrak, nanggu ilmu, viralogi, dan seterusnya, itu kan bisa, Pak Johan, jadi, prinsipnya, ini kan hanya, memperjelas, apa yang ada di pikiran kita, kira-kira gitu, tools ini, sebetulnya, fleksibel, Pak, tidak hanya digunakan, untuk bisnis, ya, untuk waktu pekerjaan, misalnya, saya pribadi, kalau bikin presentasi, misalnya, Pak, untuk, untuk bidang yang lain, itu saya mulai dari coret-coretan kertas, Pak, saya kebetulan masih senang pakai coret-coretan kertas, gitu ya, saya, saya tuliskan apa yang saya pikirkan, Pak, walaupun sebetulnya lebih enak pakai kayak gini, Pak, pakai main map ini, untuk, bikin presentasi, untuk, menulis buku, misalnya, dulu saya pernah juga menulis buku, gitu ya, itu juga, dari penerbit itu kan ngasih daftar pustaka dulu, Pak, kemudian saya melengkapi, gitu, jadi, prinsipnya sama, Pak, jadi, apa yang kita pikirkan, untuk kita, curahkan sedetail-detailnya, gitu, sampai, semuanya jadi jelas, gitu ya, ya, dan dalam perkembangannya, mungkin, ini akan kita sempurnakan terus, Pak, karena mungkin, oh, masih ada yang belum masuk, oh, di sini kita evaluasi, di titik ini mungkin, tidak berhasil, gitu ya, kita perlu coba, alternatif lain, gitu, nah, prinsipnya, lagi, Pak, ini cuma sebatas, pengetahuan, sifatnya netral, sejauh mana itu, bermanfaat bagi kita, ya, hanya kita yang tahu, Pak, jadi, prinsipnya, hanya mempermudah, ini alat bantu saja, demikian sih, Pak Johan, saya kira, Bapak lebih berpengalaman lah, dari saya, gitu ya, untuk, beberapa, tools-tools yang bisa digunakan, nah, cuman, mau dipakai atau enggak, gitu, Pak, ya, 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 saya itu, masih sangat awam, bermain di dunia bisnis, cuman, memang, apa sih, semangatnya saja, saya yang, dan, apa, semangat, dan ingin membuktikan, gitu loh, ingin membuktikan bahwa, sebetulnya kita bisa, gitu loh, saya yakin, Pak Johan bisa lah, ya, insya Allah lah, dibantu, termasuk dibantu, nyenenganin, ya, Pak, kalau saya pribadi, prinsipnya, ini, sulat rahmi, jangka panjang, Pak, jadi, mungkin, ya, tidak terputus pada, saya, gitu ya, mungkin, dengan teman-teman saya, yang lain juga, dengan jaringan kita semua, Pak, jadi, lagi, zaman ini, kita butuh banyak kolaborasi, Pak, dan, yang saya rasakan sekarang, gini, Pak, kita tuh sama-sama punya waktu, 24 jam, ya, Pak, tapi yang saya rasakan sekarang itu, saya kerja, mengerjakan sesuatu, di masa saya SMA, gitu ya, dengan di masa sekarang itu, kayaknya kok, waktunya lebih cepat sekarang, gitu, ya, tau-tau sudah jam 9, gitu, tau-tau sudah jam 12, gitu, sementara di masa-masa lalu, ya, maka, pekerjaan-pekerjaan itu, mungkin bisa kita bagi, gitu ya, kita bisa sharing, gitu, sehingga, apa, kegagalan di tempat yang lain, itu tidak kita alami di sini, kira-kira demikian, eh, Pak Uri sudah bergabung lagi, ini sayangnya sudah selesai, Pak Uri, ini tadi ada urusan yang penting, nanti saya simak lagi, rekamannya, ya, baik, Pak Uri, jadi, prinsipnya, seperti yang sudah sampai kepanjuan, silat perhormis jangka panjang, Pak Uri, jadi mungkin, eh, saya pribadi juga, akan mengatakan, kalau saya memang gak tahu, saya belum pernah mengalami, akan saya katakan, gitu, Pak ya, jadi mungkin ada teman-teman lain, yang bisa membantu, gitu, mungkin gitu, ada jaringan-jaringan kita, gitu, tapi prinsipnya, eh, jembatan ilmunya itu sudah, sudah terhubung, gitu, Pak ya, untuk bisnis ini, cuman, eh, kita mau, belajar, termasuk saya, saya masih, masih membaca, eh, artikel-artikel bisnis, buku-buku bisnis, termasuk juga, YouTube-youtube yang terkait dengan bisnis, gitu, ya, jadi, semua materi sudah dibuka, Pak, tinggal kita mau, mau memakai ilmunya atau enggak, gitu aja, kemudian Pak Uri, iya, sebenarnya tadi saya mau tanya sedikit, tuh, Mas, oke, gimana Pak Uri, eh, apakah ada aplikasi yang bisa untuk mengamankan semua PIN kita atau password kita? Iya, Pak. Jadi terkait, oke, Google misalnya ada namanya password manager, ya, biasanya dia akan minta apakah username password ini disimpan atau tidak, gitu ya, itu biasanya ada, Pak, jadi mereka akan minta. dan aplikasinya ada, Pak, itu sudah ada, saya pribadi memang pakai Google, ya, rata-rata untuk semua info-info seperti itu, dan akun saya, saya lakukan autentikasi dua faktor, Pak, jadi ketika ada yang berhasil mengakses dengan username dan password, maka dia akan mengabali saya lewat nomor HP saya, gitu ya, bahwa ada seseorang yang masuk, misalnya, gitu, dan itu harus pakai nomor saya, Pak, nah, kayak gitu, Pak, kira-kira, jadi keamanan dua lapis kira-kira yang sekarang ada, itu seperti itu, Pak. Iya, iya, oke. Siap, siap. Tinggal dipraktekkan saja, Pak. Iya, iya, iya. Oke, karena yang satu lapis ini sudah banyak yang bobol, gitu ya, termasuk kayak misalnya marketplace juga sekarang begitu, Pak, ketika kita mau mencairkan dana, misalnya, ya, itu kan kita harus mengisi username dan password, gitu ya, kemudian masih ditambah lagi, kita harus memasukkan kode yang mereka kirim lewat SMS ke nomor kita. Nah, seperti itu, Pak, kira-kira gambaran autentikasi dua langkah tadi. Jadi, ya, Mas, tidak perlu pasang aplikasi tertentu, ya, itu kan sudah ada di sana itu, ya, bawaannya itu. Betul, Pak Johan. Jadi, yang penting kita aktifkan fitur apa, autentikasi dua langkah tadi, Pak, untuk Google, ya, Pak, ya. Karena semuanya kan biasanya terhubung ke Google, ya. Misalnya kita punya akun Facebook, ya, terus kita juga di situ kan ngisikan email. Jadi, kalau misalnya terjadi sesuatu, bisa kita riset, kita risetnya dari email kita. Jadi, sebetulnya di zaman sekarang ini, sentralnya itu adalah email, Pak. Mulai dari email. Karena dari email itu nanti terhubung ke semua akun, gitu. Demikian, Pak Johan. Saya sudah ulang kali, itu, apa, mendapat seperti itu ketika saya menggunakan perangkat baru, gitu, ya. Baik yang lewat Google, maupun yang marketplace. Saya seringnya pakai Tokopedia, gitu ya. Gih, Pak. Seperti itu, ya. Gih, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi, sudah tidak perlu, ya. Kita tidak perlu aplikasi tertentu, itu kan tidak perlu. Tidak perlu, Pak. Sudah ada di Google, gitu, ya. Atau satu lagi, Pak. Gadget Bapak itu kan ada kemungkinan hilang, tertinggal di mana, gitu, Pak. Pastikan dikunci, Pak. Ada sandi penguncinya yang kira-kira cuma Pak Johan yang tahu. Saya juga pernah, ya, kehilangan HP, gitu. Itu, ya, Gih. Orang kan nggak bisa buka. Dia hanya bisa riset, kan, Pak, ya. Iya, iya. Gih. Nah, setelah. Sikuti, ya. Kalau mau aman, ya. Gih. Dan pastikan semua kontak itu disimpannya di, anu, Pak, di Google, gitu, ya. Jadi, ketika HP HP Bapak hilang, betul. Santai aja, Pak. kan HP-nya nggak bisa dibuka, gitu, ya. Kita segera ke provider nomor seluler, ya. Kalau misalnya Bapak pakai simpati, ya, datang ke kantor simpati, gitu. Terus melaporan kehilangan, maka dia akan ganti kartu yang baru, kan, Pak. Nah, kartu yang baru ini otomatis akan mematikan kartu yang lama, gitu, Pak. Nah, kartu yang lama, walaupun misalnya dipakai orang orang lain, gitu, ya. dia akan tidak bisa digunakan lagi nomor baru kita yang aktif, gitu. Nah, setelah itu... Nomornya sama, ya? Nomornya sama, beda, Pak. Karena nomor chip-nya lain, Pak. Ya, ya. Jadi, nomor chip yang hilang itu tidak bisa dipakai, gitu, ya? Tidak bisa, Pak. Nanti yang akan menonaktifkan adalah pihak provider seluler, ya, Pak. Impati, Excel, Indosat, dan sebagainya. dia akan menonaktifkan nomor chip yang di kartu yang hilang tadi. Jadi, itu, Pak. Nomor-nomor kontak yang kita simpan di chip, gimana? Nah, itu, Pak. Itu otomatis hilang terbawa dengan disana, Pak. Oh, jadi lebih selamat disimpan di Google, ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Lebih aman disimpan di Google. Memang beberapa waktu lalu ada layanan dari provider seluler itu untuk keamanan nomor kontak di chip, gitu, ya. Tapi yang sudah-sudah hilang, Pak. Oh. Oke. Jadi, pada saat bikin kontak baru itu kan nanti ada pilihan, Pak. Dipilih disimpan di phone. Atau di Google, gitu, ya. Nah, ketika Bapak pilih di Google, maka dia akan tersimpan di Google, gitu, Pak, ya. Nah, ketika HP Bapak hilang atau dicuri orang, ya, kita nggak mengharapkan, ya, Pak, ya. Tapi rata-rata kasus ini cukup merepotkan, Pak. Makanya HP harus dikasih password untuk pembuka, gitu, ya. Kemudian nanti kalau hilang, kita tinggal ke provider seluler, kita minta nomor baru, kita pasang di HP yang baru, kita cukup login ke Google. Maka otomatis semua data kontak itu akan terunduh di HP kita yang baru. Demikian, Pak. Oh, gitu ya fungsinya, ya. Gih. di Google itu kan di email kita itu, ya. Iya, Pak. Jadi semuanya kan tersinkronisasi, Pak, di Google itu. Ada nomor kontak, ada data, apa, username, password yang kita akses ke website tertentu, itu juga kan nanti bisa diaktifkan. Tidak harus mengisi, misalnya, itu juga bisa, gitu. Kalau provider sendiri memang bisa, ya, membuka semuanya itu, ya. Membuka artinya, ya, melihat semuanya bisa, ya. Tidak bisa, Pak. Provider bisa. Provider kartu, kan, ya, Pak, ya. Provider kartu, ya. Iya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dia hanya saluran saja, Pak. Saluran yang menghubungkan di dunia maya, gitu, ya. Tapi server-server Google adalah hal yang berbeda, gitu, ya. dia unit yang lain, gitu, beda. Dan dia tetap apa, ada mekanisme enkripsi, mekanisme meminta izin akses, dan sebagainya. Gitu, Pak. Tapi tidak ada orang yang bisa buka, gitu. Buka Google dari provider, gitu, Pak. Iya. Selain provider. Selain provider, juga tidak ada yang bisa, gitu. Iya, nggak bisa, Pak. Kalau Google, kan kita punya username, punya password. Kemudian punya otentikasi dua langkah tadi, kan. Ke nomor HP, gitu, ya. Dan ini nomor HP ini kan sebagai titik lain, gitu, ya. Untuk menguji kevalidan data dari si pemilik, gitu, Pak. Iya, iya. Kok saya pernah tanya-tanya di provider telekomersial itu bisa asal ada izin dari kepolisian, begitu, ya? Oh, kalau itu tingkat tinggi bisa, Pak. Jadi tadi... nggak lupa dulu urusan apa, atau saya tanya-tanya. Bisa, tetapi harus ada izin dari kepolisian. Iya, Pak. Itu namanya hak akses, ya. Tentu nggak semua orang bisa, gitu, ya. Harus ada persetujuan dari yang bersangkutan. Beberapa bisa, Pak? Oh, dari yang bersangkutan, ya? Kalau dari yang bersangkutan, kanan artinya yang bersangkutan memberi tahu masuknya, ya? Iya, biasanya kan nanti diuji juga. Misalnya, kayak misalnya kartu hilang, Pak, ya. Kan provider akan tanya, selama ini Bapak mau hubungi nomor siapa saja? Misalnya gitu, ya. Selain KTP, ya. Memang kan setiap beli kartu baru itu kan ada pendaftaran KTP, ya. Untuk milik siapanya, gitu. Tapi juga mereka akan memastikan siapa yang sering dihubungi, gitu, misalnya, gitu. Untuk memastikan kalau itu memang kartunya Bapak, gitu, ya. Nah, sementara untuk hak akses yang Bapak maksud, mungkin yang saya tangkap gini. Jadi kita mencari data tertentu, ya, yang terkait dengan orang itu, gitu, ya. Kira-kira gitu, ya, Pak? Iya, iya. Misalnya nomor rekening juga isinya berapa dan sebagainya. itu memang ada otoritas yang bisa melampaui itu, Pak. Dan itu butuh hak akses dan izin-izin tertentu. Kalau nggak salah, dulu saya menghubungi begini, tanya begini. Ini nomernya siapa, gitu, Pak? Jadi saya agak lupa, sih, ya. Tapi saya pengen tahu ini tuh nomernya siapa, gitu. Nah, itu dijawab, itu, Pak. Nggak salah. Bisa, tapi harus ada izin dari kepolisian. Oke, Pak. Jadi termasuk kayak penipuan, misalnya, ya. Misalnya, Bapak. Yang penting kan Bapak melapor dulu, kan. Ke kepolisian. Nanti misalnya akan dilacak, gitu, ya. Bapak memutuskan. Ini akan dilacak. Tolong dituntaskan, gitu, misalnya. Ya, mau gak mau kan untuk kepentingan penyedikan kasus, gitu, ya. Kita bisa tempuh langkah itu, gitu, ya. Termasuk kayak misalnya kita ditipu orang sehingga kita transfer ke rekening si A, misalnya, Pak. Ya, betul, ya. Ketika kita sampaikan ke kepolisian, maka kepolisian bisa melayangkan surat terperbankan untuk memblokir nomor tersebut, misalnya, gitu. Iya, kira-kira begitu. Oke. Memang ada otoritas tertentu yang bisa tembus itu, Pak. Oke. Oke. Yang dulu lewat apa, Pak? Lewat nomor biasa atau lewat aplikasi? Bukan. Nomor biasa. dulu masih zamannya SMS, Pak. Oh, oke. Masih zamannya SMS. Saya tak lupa. Cuma saya pernah terus ke Telkomsel setelah tanya-tanya-tanya. Bisa asal ada izin kepolisian, gitu. Iya, betul, Pak. Dan ini juga kayak misalnya penipuan zaman dulu, Pak, minta Bapak, Bapak ada patah dia? Silahkan nanti menerima telpon dari saya, gitu ya, misalnya, gitu. Terus penipunya telpon Bapak, misalnya. Nanti Bapak dipandu, nanti harus lewat ATM, Pak, misalnya. Ternyata Bapak dipandu untuk transfer ke rekening dia, misalnya, gitu ya. Seandainya Bapak ngerti kan, Bapak bisa langsung nampor ke polisian, ya. Kemudian nanti ke perbankan, ya. Perbankan dia akan di blokir, Pak. Nah, itu penipunya nangis-nangis, Pak. Rekeningnya, Pak. Gak bisa diambil sama dia. Itu kira-kira dulu seperti itu. Saya, Alhamdulillah, sudah ulang kali telpon rumah juga pernah, kemudian telpon HP juga pernah, tapi saya sudah sadar itu, ya. Terus tak kodain itu, ya. Manonya itu. Itu marah-marah. Kalau tidak, saya sudah tiga kali, gitu. Itu, kemudian kalau yang ketakutan itu istri saya. Jadi, satu saat dia, ini sudah main rosak, sudah main rosak, dia atau apa, kemudian disuruh transfer sejumlah uang serian, gitu. Kalau tidak dihancam, nana islam, istri saya. Saya, cerita ke saudara saya, penan saya, yang polisi, saya bilang, saya jeneng kewai, rasa dilayani. Tidak, itu bohong, Pak. Dan memang, memang bohong. Tapi ketakutan betul istri saya. Ya, Pak. Jelas, Pak. Diancam. Memang rata-rata mainnya psikologis, Pak. Betul, ya. Oke. Berusaha meyakinkan kita, berusaha nakut-nakut di kita. Nah, itu tadi. Makanya sangat penting kita tidak A tadi, assume, tidak berasumsi terhadap kita yang tidak tahu, gitu ya. Yang enggak tahu, enggak tahu aja. Kemudian, tadi B, believe nobody, tidak percaya siapapun, orang-orang enggak kenal, enggak usah percaya, gitu ya. Yang kenal juga kadang kita hati-hati, gitu ya. Kemudian, check everything, harus ngecek segala sesuatunya. Oke, kira-kira demikian, Pak. Ini Pak Johan sudah cukup pengalaman ya. Saya kira informasi seperti ini, Pak, yang perlu kita sebuarkan kepada teman-teman yang lain, gitu ya. Agar teman-teman kita, saudara kita, terhindar dari penipuan. Demikian. Nomor WA, kok kayaknya mudah di-check ya. Ini kira-kira seminggu yang lalu salah satu herban buruh di tempat kita itu terus dia langsung nyebar ke teman-teman yang lain pinjam uang 2 juta, gitu ya. Terus diminta menghubungi, oh, langsung berani banget deh, kalau nggak salah, langsung disuruh nranser ke nomor seorang dengan nomor yang terkenal. Berani banget. Itu sebenarnya kan bisa dilacak. Nah, betul, Pak. ya ini kan memanfaatkan orang-orang yang nggak tahu, Pak. Kalau orang panik gitu, Pak ya. Aduh, uang saya hilang. Itu kan akal sehatnya hilang, Pak. Iya. Sehingga dia tidak berusaha lebih keras mencari tahu apa sebagainya. banyak kasus demikian, Pak. Akhirnya ya sudah lah. Ini sudah nasib lah sebagainya. Padahal bisa diurus, Pak. Itu sih teman-teman saya sadar sih. Ah, nggak mungkin, Pak. Ini betul-betul dari yang persangkutan. Dan ternyata yang dimintai itu tidak hanya satu orang. Ada beberapa yang dimintai. Harus sadar kalau ini diseksi. Nggak ada cara untuk melapisi nomor di kita biar-biar di sekolah. Ya, itu saya belum tahu, Pak. Tapi sepanjang cerita teman-teman atau kasus itu ya, memang prinsipnya gadget kita memang harus dibatasi, Pak. misalnya hanya dibuka di tempat kita sendiri. Kemudian dia kan kadang bisa terhubung di laptop, kalau bisa di laptop kita sendiri. Terus karena logentikasinya pakai QR code pakai QR code. Jadi jangan sampai itu juga misalnya kita lagi meletak, QR code-nya disinkronisasi orang. Ini kemungkinan-kemungkinan ini bisa terjadi. Prinsipnya kita gunakan gadget kita sendiri, disaluran kita sendiri, kemudian lebih berhati-hati. sekarang itu jadi hati kita yang ada nomor ribadi kita itu memang betul-betul anu ya. Jadi barang aset luar biasa kita ya sebenarnya. Iya, Pak. Betul, Pak. Sekarang kan kebanyakan orang kan gotak lepek. Tidak tahu kalau itu bisa mendatangkan bahaya. bahaya, Pak. Betul, Pak. Bahayanya kan seperti yang jelaskan kan bisa ekonomi bisa non-ekonomi. Yang jelas kan, Pak. Ketentraman batinnya itu, Pak. Betul, ya. Itu yang mahal, Pak. Iya. Baik, Pak. Ini sudah jam 10 ini. Iya. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan ya, Pak. Insya Allah. Oke. Pak Johan, terima kasih. Pak Uri juga. Terima kasih, Pak. Iya. Sudah bergabung. Iya, iya. Siap, Pak. Siap. Nanti seandainya punya kritik dan saran bisa disampaikan ke saya, Pak. kira-kira kita akan diskusi apa. Nah, prinsipnya sudah saya tegaskan tadi. Ini silaturahmi jangka panjang. Insya Allah dengan cara ini kita bisa berkolaborasi. Kita bisa sukses bersama. Kira-kira gitu, Pak Johan. Pak Uri. Amin. Terima kasih, Pak. Baik. Dika demikian kita tutup meeting kita pada malam hari ini, terima kasih. Semoga Allah berikan petunjuk bagi kita untuk bisa saling merawat silaturahmi yang sudah terjalin. Mudah-mudahan ada yang bisa kita sebarkan dari pertemuan yang kecil ini mungkin bisa berarti bagi yang lain. Insya Allah link akan sebarkan lewat Youtube juga. Baik, Pak Johan, Pak Uri. mohon maaf bila ada yang kurang berkenan pada malam hari ini mungkin ada sikap perkataan yang salah. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan-kesalahan saya dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu dengan topik yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa di live, Pak. Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.